Hai guys, welcome to YouTube channel MMS, jadi guys ini adalah konten pertama di YouTube channel MMS walaupun sebenarnya MMS udah punya channel YouTube ya, cuman untuk yang kayak gini ini baru pertama kali jadi konten YouTube ini isinya adalah tentang sharing knowledge tapi bareng sama alumni oke sebelum kita masuk ke sharing knowledge, kita kenalan dulu, perkenalkan nama gue Zeni salah satu tim dari Mutiara Mutu Sertifikasi, hari ini MMS sudah ngundang salah satu alumni dari Bek 98 sudah hadir disini ada Mas Iklilur, halo Mas Iklilur, Mas Iklilur suaranya kok belum muncul ya? suaranya udah, oh udah, oke Mas Iklilur gimana kabarnya nih sehat? alhamdulillah baik, Alhamdulillah, kayaknya makin, 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 makin subur menandakan bahagia kayaknya di kerjaan ini sekarang alhamdulillah jadi guys hari ini kita akan ngebahas sama Mas Iklilur, tema hari ini adalah tentang bedah TV nah ini kan adalah salah satu, apa ya, starter ya setelah lu sertifikasi, buat yang, bukan yang udah sertifikasi aja sih sebenernya yang belum sertifikasi, langkah awal ketika lu mau kerja pasti lu harus nyiapin CV lu dulu kan nah disini MMS akan ngebedah terkait gimana sih CV yang seharusnya tuh, tapi versi dari alumni MMS kita, kita dengerin versinya dari Mas Iklilur kemudian nanti juga akan dibahas terkait gimana sih tips and trick interview kerja karena kayaknya Mas Iklilur nih punya tips and trick karena dia kayaknya kerjanya cuman dalam cuman, gak lama bener gak sih Mas Iklilur? iya bener dari waktu sertifikasi ke kerja, itu butuh waktu berapa bulan? sebulan pas, 15 besok kan, cuman sebulan, jadi menarik banget nih oke, sebelum masuk ke bedah CV kita kenalan dulu sama Mas Iklilur mungkin boleh diceritain ke, dari Mas Iklilur background pendidikannya tuh, apa kemudian saat ini kerja di mana sama satu lagi yang biasa dikerjain sehari-hari tuh apa monggo Mas Iklilur oke, buat teman-teman yang belum kenal saya Iklilur Faiz atau biasa dipanggil Iklilur gue panggil Faiz background pendidikan sebelumnya di D4 K3 keselamatan dan kesehatan kerja Universitas dari Selam Runtur jadi memang murni anak K3 bukan orang yang murtad dari pendidikan itu kan terus, saya alumni MMS AK3U MMS batch 98 saat ini bekerja sebagai HSE officer di PT Lazada E-Logistics Sortation Center Gedangan Sidoharjo untuk kesibukan sehari-hari sebagai HSE officer utamanya, karena disini bidangnya di logistik kita lebih concern ke facility kita cek kekurangan dalam segi HSE-nya fasilitanya apa finding-nya apa kita koordinasi dengan tim-tim terkait masalah finding itu nanti kita close bareng-bareng seperti itu dan juga koordinasi ke tim mekanik dan cleaning untuk masalah beberapa peralatan dan juga concern ke masalah environya terus mungkin karena saya juga ada basic di bidang desain juga bikin poster-poster promosi tentang K3 terus ngurusin izin-izin perizinan karena memang tempatnya masih baru seperti itu Mbak menarik sih sebenarnya ini Lazada sama gak sih kayak Lazada yang selama ini kita denger yang aku tahu Lazada ini ya tempat belanja online bener gak? kalau Lazada secara umumnya sendiri itu memang e-commerce ya sebuah platform belanja tapi karena saya di Lazada e-logistics dan Lazada itu punya istilahnya jasa distribusi atau logistik sendiri namanya Lazada Express yang sekarang namanya jadi Lazada e-logistics nah itu saya disitu bukan di e-commerce-nya tapi di logistik berarti masih satu grup? masih masih satu grup yang penting namanya sama-sama Lazada intinya masih satu grup ya oke menarik nih menarik guys terus mungkin boleh diceritain sedikit dong Mas Iklil kalau misalnya sehari ini seharian kerja biasanya tuh dari pagi tuh ngapain sih? dari pagi sampai sore tuh yang dilakuin sebagai HSE itu biasanya ngapain? kalau pagi ada gambaran juga mungkin ini kadang pagi gak siang ya Mbak karena emang jam kerjanya HSE itu tidak ada WFM yang gak ada workforce managementnya dalam artian ya kita bebas tapi bebas yang teratur kalau datang yaudah kita ke meja kerja dulu persiapin apa program kerja yang kita mau lakukan biasanya sistemnya itu kita ada broker mingguan yang sudah dan yang belum nah yang belum ini kita review lagi tiap harinya misalkan ada beberapa poster ataupun sign HSE sign safety yang belum terpasang kita cicil kita minta bantuan dari tim-tim terkait kalau yang disini maksudnya yang di tempat kerjaku yang sekarang aku gak boleh langsung masang sendiri itu gak boleh jadi harus timnya yang tim khusus yang masangin kita cuma sebagai ya memang sebagai pengawas aja kita supervising aja seperti itu kadang kita juga inspeksi lapangan bukan inspeksi sih kalau inspeksi kita lebih bareng bareng-bareng jadi kita ngajak tim-tim itu tapi kalau yang saya sendiri biasanya patrol itu ada temuan apa enggak itu nanti kita bisa apa ya kita bisa up ke manajemen buat kita close finding-finding kayak gitu oke ini sekilas ya gambaran tentang apa sih yang Mas Iklil kerjakan selama satu hari kira-kira gambarannya kayak gitu guys kemudian kita masuk ke sini sebelum sebelum Mas Iklil itu kerjanya di Lazada ini tuh perusahaan yang keberapa apa pernah sebelumnya udah pernah bekerja di perusahaan lain atau ini baru yang bener-bener setelah sertifikasi langsung kerja di Lazada oke ini sebenarnya honestly yang kedua setelah sertifikasi sebelum sertifikasi eh sebelum ini sorry sebelum ini setelah lulus sertifikasi tepat satu bulan setelah lulus sertifikasi keterima di PT Pelita Maju itu kontraktor subkontraktor di konstruksi pemasangan aluminium dan kaca di proyek IKEA second store di Jakarta Garden City Jakarta Timur untuk pekerjaan pertamanya yang kedua baru ini kemudian lagi berarti tadinya konstruksi sekarang HSE di logistik bener kan? ya bener lumayan beda pasti beda bener gak? lumayan ya emang beda beda jauh biasanya findingnya kita yang kita yang diuber-uber buat close finding tapi sekarang kita yang setelahnya ya kita yang nemuin kita ngelapor doang gitu yang plus orang lain beda jauh lah pentingnya sebenarnya geregetan pengen ngebahas tapi karena tema malam hari ini bukan itu kita temanya adalah bedah TV jadi kita bahas yang bedah TV aja nanti yang itu kita tunggu part selanjutnya menarik soalnya dari konstruksi ke logistik itu pasti lumayan banyak ilmu baru yang didapet kemudian lagi sebelumnya kan di proyek yang IKEA nah yang proyek yang sekarang yang di Lazada Mas Ikelilu tuh ngelamar kerja yang di perusahaan sekarang tuh lewat apa sih via apa? yang perusahaan sekarang ngirim via email seingatku ya via email jadi ketika itu lihat locker di channel telegram pusat locker info locker HSA ada salah satu locker yang memang baru di share terus langsung kita apply lewat email dan feedbacknya itu nge-play pagi siangnya udah interview nge-play pagi siang udah interview wow kalau yang sebelumnya kalau yang sebelumnya lewat lewat website untuk waktu tunggunya lumayan lama kalau gak salah dari apa namanya dari ngirim email sampai ke interview sekitaran 3 minggu 3 minggu berarti itu gak lama-lama banget ya guys karena cuman ibaratnya dari ngirim CV hanya butuh waktu sekitar mungkin 3 minggu bahkan yang kedua dari ngirim CV itu cuman pagi ngirim malam langsung sore ya sore langsung langsung ada langsung ada panggilan ibaratnya nah kuncinya nih gimana nih kok bisa CV-nya tuh ibaratnya tembus gitu langsung kayak HRD oke gue mau yang ini pokoknya gue mau yang ini gimana coba apa sih yang ditulis di CV tuh apa gitu loh oke kalau sebenarnya CV yang baik tuh yang gimana sih yang baik tuh yang singkat tapi berbobot dan pasti jelas jadi HRD tuh udah apa ya udah dapet all of information kita tuh cukup dari baca CV entah itu dari alamat entah itu dari pengalaman dari skill dan sebagainya terus yang kedua gak lepas dari eye-catching CV itu sendiri sih beberapa dari teman-teman mungkin ada yang membuat CV ya letter lock dari mungkin dibuat daftar di word seperti itu ada yang didesain kalau kita komparasikan kalau kita bandingkan memang CV-CV yang diolah dalam bentuk yang lebih menarik untuk dilihat dalam artian didesain itu memang juga menarik ke perhatian HRD sendiri untuk mau mereview CV itu seperti itu dan juga gak lepas ketika didesain itu juga tapanan informasi itu juga dinilai oleh HRD atau HRD punya kriteria khusus untuk menilai tapanan dalam sorry tapanan dalam CV itu jadi semakin rapi dan semakin berbobot kontennya maka semakin lebih menarik bagi HRD untuk review itu dan juga pasti gak lepas juga dari ketika pengalaman sama skill kita kita udah punya pengalaman apa aja mungkin pengalaman yang dulu-dulu pengalaman organisasi pengalaman pernah ikut pelatihan apa aja sertifikatnya ikut apa aja atau bahkan yang sudah punya pengalaman kerja meskipun itu magang bisa dicantumkan bagi fresh graduate jadi sesuatu yang memang berbentuk dalam artian kita sudah punya pernah apa sih yang kita pernah ngelakuin itu bisa dicantumkan di CV dengan pembagian-pembagian yang lebih detail yang organisasi sendiri yang sertifikasi sendiri yang pengalaman magang untuk pekerja sendiri seperti itu selanjutnya pengalaman itu sekali lagi pengalaman itu gak harus pengalaman kerja pengalaman kita pernah ngerjain project apa misalkan itu juga bisa dicantumkan sertifikat atau sertifikasi atau kepanitiaan mungkin yang dulu-dulu yang di waktu kuliah yang masih fresh graduate itu juga bisa dicantumkan dan yang paling penting kita gak mencantumkan misalkan panitia bagian sekretaris gitu enggak tapi kita juga menjelaskan job desknya kita di sekretaris itu apa pengalaman bekerja HSA officer PT pelita maju misalkan kalau cuma anulasi gitu nanti kita gak tahu HSA officer yang di pelita maju ini seperti apa ternyata itu projek konstruksi sedangkan yang posisi kita lama didistribusi atau logisi seperti nah kalau kita mencantumkan job desk yang jelas di poin-poin itu maka dia akan lebih tertarik dan sudah mendapatkan informasi yang lengkap dari apa yang kita tulis di CV seperti itu enggak masih keliru tadi kan bilang jangan jangan cuma nulis ibaratnya kalau organisasi pernah jadi ini dijabarin pernah ngapain ngapain gitu tapi di awal kan tadi dibilang harus yang singkat nah singkat versi mas Iklil ini selembarkah dua lembar atau gimana sebenarnya CVku sendiri sekarang dua lembar cuma dua lembar cuma dua lembar aku juga pernah ya memang dapat apa ya istilahnya request dari teman ataupun dosen dulu pernah bikin CV itu yang sampai empat lembar singkat di sini dalam arti singkat informasinya PT-nya apa tahun berapa misalkan kita punya pengalaman kerja ini misalkan PT-nya apa dari kapan sampai kapan posisinya apa jobdesnya apa di jobdes itu enggak usah terlalu setiap hari saya membuat laporan seperti ini enggak usah jadi kita singkat aja melaporkan bentuk kegiatan kemana atau dari apa sampai apa gitu jadi enggak usah dibikin paragraf yang berkalimat-kalimat cukup satu kalimat yang runtut dan istilahnya sudah mengandung esensi dari jobdes kita kayak gitu oke sama pengertian menarik menarik tuh versi orang beda-beda benar gak? menarik buat Mas Iklilul belum betul itu menarik buat aku benar gak? nah aku penasaran CV yang menarik tuh yang versi Mas Iklilul tuh yang gimana sih? mungkin boleh ditampilin gak sih Mas? apa? ditampilin boleh gak sih? nampilin saya bentar coba cariin sambil nyari gak apa-apa sambil nyari punya aku ya jadi yang menarik itu dalam artian gak cuma di desain aku beberapa kali riset sih Mbak di apa namanya di Instagram khususnya ketika lewat-lewat timeline gitu biasanya aku ini apa namanya baca-baca kayak di beberapa akun gitu tips-tips buat meli CV tips-tips untuk interview kayak gitu lah ketika meli CV dari situ aku kadang dapat potongan-potongan poinnya menarik tuh gak cuma hanya di desain mau desain itu eye-catching buat kamu ya bener tadi menarik itu relatif tapi dalam arti menarik untuk HRD HRD kan berarti kan sudah masuk ke ranah recruiter ya untuk perusahaan jadi memang kebanyakan atau mayoritas dari HRD pasti lebih suka yang kayak gitu dan itu lebih concern bukan ke istilahnya pernah-perni dalam CV itu enggak tapi lebih ketapanan sama isi kita tetap bisa mendesain CV kita semenarik mungkin dalam arti desain grafisnya tapi jangan dilepaskan uncur-uncur itu yang jadi poin-poin HRD itu tadi oke oke udah ketemu mas bentar apakah CV yang diberikan di perusahaan pertama sama yang perusahaan kedua sama maksudnya secara tampilan sama sih mbak aku jujur aja sebenarnya emang gak baik ya teman-teman kita meng apply perusahaan misalkan yang di bidang meskipun sama-sama di bidang K3 tapi yang satu di konstruksi yang satu di migas itu kalau bisa memang dibedakan pengalaman khusus yang di migas lebih ditonjolkan di perusahaan yang migas sertifikasi dan pengalaman yang untuk konstruksi lebih ditonjolkan ketika kita namar di perusahaan konstruksi seperti itu tapi saya jujur aja dari pertama kali CV saya bikin CV sendiri sampai sekarang sampai berapa kali review CV update CV mau posisi apapun itu CV saya yang tak masukin sama sekalipun fotografer CV ku yang tak masukin ya itu pernah kayak gitu CV nya ini nih mengandung hoki ketemu mbak CV ku mbak udah